Oke kembali lagi di channel ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai uas kelas 5 dan sekarang kita udah ada bagian kedua kita mulai langsung dari nomor 6 ya bagi yang belum nonton bagian pertama langsung aja ditonton dulu Oke nomor 6, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 15 cm volume kubus tersebut adalah katanya untuk rusuknya atau sisinya itu adalah 15 cm tentu adik-adik udah pada tau dong untuk rumus dari volume kubus itu adalah sisi pangkat 3 nah sisinya 15 berarti tinggal 15 pangkat 3 tinggal dihitung aja nanti 15 pangkat 3 ini hasilnya adalah ya 3375 cm pangkat 3 ada di opsi yang C nah selanjutnya nomor 7 ya volume balok berikut adalah kalau kita lihat kan itu panjangnya 21 kemudian lebarnya 7 dan tingginya 7 berarti kita bisa masukkan ke persamaan untuk mencari volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi ya panjangnya 21, lebarnya 7, kemudian tingginya juga 7 nah ini kalau kita cari 21 kali 7 itu 147 147 kali 7 itu adalah ya benar sekali 1029 cm kubik ada di opsi yang A nah kemudian selanjutnya kita masuk ke nomor 8 ya sebuah kubus memiliki panjang rusuk 18 cm volume kubus tersebut adalah nah ini sama seperti yang nomor 6 tadi diketahui sisi atau rusuknya itu 18 kemudian yang ditanya volume untuk mencari volume itu sisi pangkat 3 jadi tinggal 18 pangkat 3 itu kalau kita cari nanti hasilnya adalah 5.000 ya 5.832 cm kubik ada di opsi yang C nah pembahasan kita ini untuk kali-kalinya adik-adik cari sendiri ya tapi kalau dari kebanyakan adik-adik belum paham komen aja di bawah biar kali-kalinya juga kita hitung di video ini nah kemudian kita masuk ke nomor selanjutnya yaitu nomor 9 alas sebuah balok berbentuk persegi dengan panjang sisi 9 cm jika volume balok 1134 cm pangkat 3 tinggi balok tersebut adalah nah untuk baloknya kurang lebih seperti ini ya sesuai dengan soalnya alasnya berbentuk persegi jadi kalau persegi itu kan ukurannya sama semua ya jadi untuk alasnya ini panjangnya 9, lebar 9 disini juga 9 untuk yang keduanya nah jadi kalau kita mau cari tingginya kita tetap gunakan konsep mencari volume dari balok karena apa? karena disini diketahui volume-nya nah misalnya kita buat lagi konsepnya itu kan untuk volume balok adalah panjang x lebar x tinggi nah tinggal kita masukin yang diketahui untuk volume ini kan udah diketahui ya 1134 nah kemudian untuk panjang panjang juga udah diketahui disini yaitu 9 jadi kita tinggal tulis 9 kemudian lebar juga diketahui 9 nah untuk tinggi ini yang ditanya jadi kalau dia ditanya kita tetap tulis aja huruf T gitu nah sekarang kita kerjain yang mana bisa dikerjain ya yang ini tetap aja deh 1134 sama dengan nah ini 9 x 9 81 ya hasilnya 81 x T jadinya 8 81 T nah jadi kita bisa dapat nilai T itu adalah 1134 dibagi dengan dibagi dengan ini 81 nah ini kalau kita mau cari pun kita bisa aja pakai pembagian pistol 1134 dibagi dengan 81 nah yang paling besar bisa kita ambil itu adalah 1 ya 1 x 81 ini 81 kalau kita kurangin jadinya 4 3 kurang 1 2 11 kurang 8 itu ya 3 nah 324 bagi 81 ini langsung aja 4 4 x 1 4 4 x 8 itu 3 32 jadi pembagiannya selesai nah jadi hasilnya 14 ya jadi untuk tinggi daripada balok ini adalah 14 cm ada di ya opsi yang C kemudian nomor 10 sebuah balok memiliki luas alas 21 cm pangkat 2 jika tinggi balok 14 cm volume balok adalah nah kalau misalnya kita gambarkan disini lagi ya untuk luas alas berarti luas alas itu udah termasuk panjang x lebar karena untuk alas balok itu kan bentuknya kalau gak persegi ya persegi panjang baik persegi panjang maupun persegi itu mencari luasnya tinggal dikaliin aja sisinya baik yang panjangnya x yang lebarnya nah berarti kalau di soal kita ini kan udah diketahui luas alasnya 21 cm ya berarti yang 21 cm ini adalah nilai dari panjang x lebar si balok nah sedangkan untuk tingginya tinggi si balok disini udah diketahui yaitu 14 cm nah untuk volume dari balok kan kita udah ulang-ulangin dari tadi yaitu panjang x lebar x tinggi panjang x lebarnya ini 21 tinggal dimasukin aja kemudian untuk tingginya ini 14 jadi 14 x 21 itu adalah 209 ya 294 cm kubik ada di opsi yang B bagian selanjutnya langsung aja di bawah kiri layar aku ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati